Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Pole Tanah Ogi Nah sahabat Pole Tanah Ogi Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik Aja semua dan mudah-mudahan sehat Sehat semua di situasi Yang sangat sulit ini Dan buat saudara-saudara kita yang kehilangan Pekerjaan mudah-mudahan Dilimpahkan resekinya Nah video kali ini saya akan membuat resep masakan Yang sangat simple Nah biasanya kita bikin daging-dagingan Sekarang saya akan bikin Salah satu resep masakan Yang sering kita temukan dulu di rumah Pada saat waktu kita kecil Bikinnya sangat gampang Dan bumbu-bumbunya juga sangat gampang Yaitu telur, mata sapi Saus tiram Nah sekarang kita akan lihat bahan-bahannya Hari ini saya akan masak Masakan sehari-hari Di rumah yang sangat simple Nah hari ini masakannya Masakan yang Gampang kita bikin Yaitu ceplok telur mata sapi Dengan bumbu-bumbu Yang akan kita Campurkan dengan telurnya Nah pertama-tama saya akan mulai Dengan bumbu yang akan saya potong Halus yaitu 10 sium bawang merah 1 sium bawang bombay 7 sium bawang putih Ini opsional Ini saya ada sekitar 20 biji cabai rawit Boleh dikurangi, boleh ditambah 3 buah lombok besar atau cabai besar Ini saya punya penyedap rasa Yaitu dari kaldu ayam sekitar setengah sendok Garam setengah sendok Minyak secukupnya Dan ini saya punya 10 butir telur Asem 1 sendok Saos lada hitam 1 sendok Dan saus tiram sekitar 1 sendok Sekarang saya haluskan dulu Bumbu-bumbunya Yaitu bawang, bawang bombay, cabai Cabai rawit, lombok besar Dan bawang putih Nah sekarang saya akan memotong dulu Bumbu-bumbu halusnya Saya mulai dengan bawang merahnya Terima kasih telah menonton! Setelah itu Cabai rawitnya Ini boleh dikurangi, boleh ditambah Kalau suka pedas boleh ditambah Kalau tidak terlalu suka pedas Tidak pakai cabai juga tidak apa-apa Nah saya akan goreng dulu telur ceploknya Nah ini telur matasapi Ini telur pertamanya sudah matang Saya akan goreng untuk telur yang kedua Terima kasih telah menonton! Nah ini telurnya semua selesai Sudah saya goreng Langkah berikutnya Saya akan menumis Bumbu yang tadi saya haluskan Nah langkah berikutnya Saya akan menumis dulu Bawang putihnya Ini dilumis sampai agak layu terus Baunya harum Setelah itu saya akan masukkan bawang merahnya Tunggu warnanya agak sedikit berubah Langkah berikutnya Langkah berikutnya saya akan masukkan bawang merahnya Setelah agak halus Setelah agak layu Bawang merahnya Saya akan masukkan bawang bombaynya Setelah juga ini bawang bombaynya agak layu Saya akan masukkan juga Cabai rawit dan lombok besarnya Ini saya tunggu sampai semuanya layu Dan baunya harum Ini baunya sudah mulai harum Cuman Wambang bombaynya belum terlalu matang Sama KBnya Nah ini sudah layu Saya akan masukkan Sekitar 200 ml air putih Setelah itu setengah sendok garam Penyedap rasa Saus tiramnya Sama setengah sendok Saus lada hitam Dan jangan lupa juga Asem sekitar 1 sendok Ini kita aduk terus rata Ini masakan Sehari-hari di rumah Yang sangat gampang bikinnya Plok telur dengan bumbu saus tiram Sekarang saya akan masukkan telurnya Ini kita tinggal menunggu sampai Airnya Menyusut Nah ini airnya sudah menyusut Saya akan angkat Sebelum saya angkat Saya coba dulu rasanya Pagarannya sudah cukup Saya tes rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim Rasanya gurih Sedikit rasa asam dari asam jawa Rasanya pasti enak Dan Bagi sahabat Poli etanogi Pasti tidak kecewa dengan rasa telur ini Rasanya enak Gampang bikinnya Nah ini adalah masakan sehari-hari yang Kadang-kadang kita dapatkan di rumah Biayanya murah Rasanya enak Dan cara bikinnya pun juga gampang Sekarang saya akan angkat Ini adalah salah satu makanan favorit saya Waktu masih kecil Ini karena di rumah dulu sering orang bikin Jadi Cuman ini sudah Ditambahin dengan bumbu-bumbu yang lain Seperti saus tiram Jadi rasanya Lebih kaya dengan rasa Reset masakan ceplot telur hari ini Sudah selesai Ini dengan beberapa kombinasi bumbu Jadi ceplot telurnya lebih enak Rasanya gurih Dan sedikit asam Nah ini hasil masakan kita hari ini Nah mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh